Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sihat selalu. Kali ini kita akan membahas soal kembali. Di sini ada stimulus 3, ya, tentang penyakit akibat kerja, ada jenis bahaya, organ sasaran, kemudian reaksi atau gejala. Nah, di sini kita diminta untuk apakah pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah, beri tanda centang pada kolom benar, atau salah untuk setiap pernyataan. Di sini ada pernyataan, ya, ini benar dan salah, ya. Nah, pertama, kulit merupakan organ tubuh manusia yang paling mungkin terkena PAK. Ya, kita lihat dari tabelnya, ya, dilihat bahwa kulit menjadi organ sasaran nomor 4 dan 5. Ya, 4 dari 6 jenis bahaya. Ini ada kulit, 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 jadi ada 4, ya, berarti benar. Kemudian, substansi korosif dapat langsung menyerang sum-sum tulang manusia. Ya, substansi korosif menyerang kulit paru-paru dan lambung. Jadi, salah, ya, bukan sum-sum tulang manusia. Memakai pelindung mata meminimalkan resiko substansi zat iritan mengenai mata. Benar, ya. Jadi, di sini ada iritan, ya, berarti menggunakan pelindung mata meminimalkan zat substansi zat iritan mengenai mata. Benar. Kemudian, pengetahuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, K3, harus dikuasai sebelum melakukan kegiatan kerja dengan substansi-substansi berbahaya. Belas, benar, ya. Nah, kemudian, seseorang yang mengalami penyakit akibat kerja hanya dapat dideteksi saat itu juga ketika sedang bekerja dengan substansi berbahaya. Nah, ini juga benar. Ya, jadi penyakit akibat, ya, sorry, untuk seseorang yang mengalami penyakit akibat kerja hanya dapat dideteksi saat itu juga ketika sedang bekerja dengan substansi berbahaya. Ini salah, ya. Karena penyakit akibat kerja dapat ditemukan atau didiagnosa sewaktu dilaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Ya, jadi ini salah. Oke, terima kasih. Semoga membantu kalian dalam memahami soal stimulus 3. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.